Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang menggunakan reporting verb dalam mengutip So, using reporting verb in citing or in citation Dalam menulis akademis kita tidak bisa menghindarkan diri dari mengutip gagasan orang lain dan salah satu skill yang harus dikuasai itu adalah menggunakan reporting verb di dalam menulis Baiklah yang pertama adalah menggunakan reporting verb yang menyatakan bahwa penulis yang Anda kutip itu tidak setuju terhadap sebuah hal Ada kalanya penulis yang dikutip itu tidak setuju terhadap sebuah isu ataupun masalah Maka Anda bisa menggunakan verb yang cocok untuk digunakan So, if you want to make a citation of a writer and the writer does not agree Okay, with a certain issue So, you can use the following verbs like deny reject dispute challenge query and question Jadi, Anda bisa menggunakan kata-kata ini ya bisa menggunakan kata-kata ini Jadi, deny reject dispute challenge query and question Nah, ini untuk apa? Sekali lagi, kalau Anda itu apa? Mengutip penulis yang tidak setuju terhadap sebuah isu atau sebuah masalah Oke? Right And then kita berdiskusi tentang penggunaan verb yang menyatakan bahwa Anda setuju terhadap gagasan orang lain gagasan penulis yang Anda kutip Jadi, jika Anda setuju terhadap gagasan seorang penulis dan Anda akan menggunakannya untuk mendukung argumentasi gunakan kata-kata seperti establish show demonstrate identify not inform confirm observe point out prove illustrate and reveal Oke Jadi, ini untuk apa guys? Iya, ini untuk sekali lagi Anda setuju terhadap gagasan seseorang penulis dan Anda akan menggunakannya untuk mendukung argumentasi Oke, jadi ini reporting verb yang harus Anda gunakan Contoh Jones demonstrate that there is a correlation between student motivation and learning achievement Oke demonstrate Oke Jadi, Jones itu menunjukkan bahwa ada korelasi antara student's motivation dengan learning achievement Oke Jadi, ini dengan menggunakan kata demonstrate itu berarti Anda setuju dengan pendapatnya Jones Oke Tetapi guys jika Anda if you disagree with the Jones statement you can use the following verb like assert assume claim maintain argue suggest and state Jadi, kalau Anda menggunakan verb ini berarti Anda tidak setuju terhadap pernyataan Jones For example Jones asserts that there is a correlation between student motivation and learning achievement However his finding cannot be generalized in other situations especially in the Indonesian context Oke Jadi, ketika Anda menggunakan assert Oke ini Anda tidak setuju bahwa ada korelasi antara student motivation and learning achievement Makanya kalimat belakangnya langsung However Oke Ini menunjukkan argumentasi Anda kenapa Anda tidak setuju terhadap Jones Oke Bye guys Sekarang bagaimana penggunaan grammar yang tepat dalam mengutip pendapat Ada beberapa struktur gramatikal yang bisa Anda gunakan untuk mengutip pendapat Oke Gunakan alternatif alternatif berikut ini Yang pertama Verb Oke plus that plus clause Oke Contoh Hansen suggest that Schools can adapt curriculum to their specific situation Setelah suggest that ini kalimat diikuti oleh clause Clause itu subject dan verb yang lengkap Oke Kemudian yang nomor dua itu menggunakan verb plus a WH Oke Like what why where who whether plus clause Oke Contoh Belford discusses whether a teacher should use a target language in teaching beginners students Oke Discuss weather Oke Jadi setelah verb discuss diikuti weather plus clause subject verb Oke Lengkap Right And then number three Verb plus two infinitive For example Evan's objective is to embrace all ideas of multicultural values in education Oke Right Kemudian Apa tadi Oke Kita kita bahas dulu ya Verb plus to Oke Jadi to disini to embrace mengikuti to be is ya verbnya disini Is to embrace all ideas Oke Kemudian yang keempat Verb plus noun atau kata benar sebagai objek Contoh Perry regards autonomous learning as a precondition of student centered learning Oke Verbnya regard disini Kemudian autonomous learning itu object Alright Oke Kemudian Yang kelima Verb plus object plus to infinitive The study encourage verbnya as objeknya Kemudian diikuti to As whether asking student to always practice English English outside the class is desirable Oke Number six Verb plus object plus preposition plus verb inc Contoh Gardner accuses Bennett as neglecting other human's potential Oke Gardner accuses 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 itu verb kemudian bnet objectnya as preposisinya kemudian diikuti neglecting other human potential Jadi ini bisa digunakan struktur struktur grammar ini bisa Anda gunakan dalam mengutip pendapat Oke mudah bukan Oke Lanjut Oke Selesai That's all guys that I can present to you for today and thank you for watching and Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima